Amerika Serikat, AS, dan 12 negara sekutunya mengeluarkan peringatan terakhir kepada militan Houthi Yaman. Washington mendesak Houthi untuk berhenti menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Jika peringatan itu diabaikan, maka AS akan menggunakan cara militer untuk melawan Houthi. Peringatan itu tertuang dalam sebuah pernyataan yang ditanda tangani 13 negara, Rabu, 3 Januari 2024. Biarlah pesan kami menjadi jelas, kami menyuruhkan di akhirnya segera serangan-serangan ilegal ini, bunyi pernyataan. Tersebut, dikutip dari Tanyu Arab, Kamis, 4 Januari 2024. Menurut AS dan sekutunya, serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah adalah tindakan ilegal. Bahkan serangan itu telah mengganggu arus bebas perdagangan serta perekonomian. AS dan sekutunya menyebut bahwa Houthi akan menerima konsekuensi buruk jika tidak segera menghentikan aksinya. Houthi akan memikul tanggung jawab atas konsekuensinya jika mereka terus mengancam kehidupan. Imbuh pernyataan itu, sementara Houthi telah berulang kali menegaskan bahwa operasi di Laut Merah akan terus berlanjut sampai agresi di Gaza berakhir. Houthi mengklaim aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Namun, Houthi menekankan bahwa kapal yang diserang hanya milik Israel atau berafiliasi dengan Israel. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!